Halo Assalamualaikum teman-teman Apa kabar anda hari ini? Mudah-mudahan anda semua sehat-sehat walafiat Mudah-mudahan anda semua diberikan rezeki yang mudah dilancarkan segala urusannya Amin Amin ya Rabbana Alamin Hari ini kita akan mereview tentang masalah pembersihan lahan untuk persiapan tanam timun Kita hari ini akan membersihkan lahan ini dulu dan selanjutnya kita nanti akan bajaknya Dan kita kasih pupuk Untuk selanjutnya kita tanam timun lagi Ini dulu bekas lahan terong Dan kita harus mensiasatinya Gimana caranya nanti saat kita sudah mulai memanen Bisa dengan harga yang tinggi Dan ini sudah pernah saya lakukan sebelumnya Yaitu di lahan yang sebelah itu Dulu saya tanam timun Dan boleh anda lihat di video saya yang sebelumnya Yaitu strategi tanam timun bisa mendapatkan harga tinggi Dan Alhamdulillah saya sudah bisa ketemu dengan harga yang jual Harga jual tinggi Bahkan waktu habis saya panen Setelah saya habis memanennya Sampai harga timun disini di Aceh Mencapai 10 ribu diambil sama tenggulaknya Saudara-saudara Memang saya tidak sempat jual dengan harga segitu Dikarenakan saya kurang merawat Mentimunnya Jadi kebetulan kemarin waktu bulan puasa Saya tidak fokus juga di tanaman Bagaimanapun apapun ceritanya Kita tetap fokus Menyambut bulan suci ramadhan Soalnya itu setahun semencek sekali Saudara-saudara Jadi kita fokus juga buat ibadah Bulan puasa Jadi sedikit terbengkalai Saya kemarin mentimun disitu Padahal itu timun itu Kemarin Saya tanam Sengaja Biar ketemu harga jual tinggi Dan Alhamdulillah bisa ketemu harga tinggi Saya jualnya kemarin Yang paling tinggi Harga 6.500 per kilogram Saudara-saudara Jadi ini juga kita Siasatinya Gimana caranya bisa ketemu harga jual yang mahal Nanti saudara-saudara Jadi sedikit Tip dari saya Jadi saat kita mau nanam Kita lihat dulu Keadaannya Cuacanya Dan terlebih dahulu Kita sebaiknya Tanya dulu di pasar Tanya dulu di tengkulak-tengkulak Kapan biasanya harga tinggi Dan kita harus Melihat juga di sekitar kita Saat-saat orang Lagi banyak menanam timun Kita jangan nanam dulu Jadi kita harus lihat Suasananya Saudara-saudara Di saat orang Lagi banyak nanam timun Dan kita Malah tanam timun lagi Itu gak akan bisa Harga jual mahal Saudara-saudara Kalau banjir barang di pasar Gimana mungkin Harga tinggi Jadi kita lihat dulu Kalau orang di sekitar kita Banyak yang nanam timun Kita jangan tanam timun Baik Saudara-saudara Sekarang kita lanjut Untuk membersihkan lahan dulu Nonton terus video saya ini Dan dukung terus saya Belajar tani organik Biar saya tambah semangat Dan mungkin juga ada manfaat Buat saudara-saudara semua Dan kalau ada yang Kita saling sharing Tukar pendapat Saudara-saudara boleh Di kolom komentar Saudara ya Baik sekarang saya lanjut Bersihkan ini dulu Jadi ini banjir barangnya Kita masih udah lanjarannya Nanti Ini udah susah lagi Mikirin lanjarannya Jadi inilah Saudara-saudara Kerejaan kita petani Memang kayak gini Sampai Alhamdulillah Insya Allah Mudah-mudahan berkah Yang penting halal Saudara-saudara ya Jadi Bekerja apapun Tetap saja Ada resikonya Ada capeknya Apa itu capek tenaga Apa itu pikiran Yang penting kita Mersyukuri Yang penting berkah Dan yang terpenting lagi Adalah Halal Saudara-saudara ya Jadi dukung terus Masa channel Saudara-saudara ya Jangan lupa di like Komen Dan subscribe Tekan tombol loncengnya Saudara-saudara ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik Teman-teman Sampai disini dulu Besok kita lanjut lagi Ini Alhamdulillah Sudah lumayan bersihnya Besok tinggal kita bersihin lagi Paling setengah 21 jam lagi Sudah siap Oke teman-teman